Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel CC Drone pagi hari ini saya akan membuat satu video tutorial lagi sesuai dengan janji saya semalam untuk teman-teman di komunitas MJX Indonesia yang sempat mempertanyakan mengenai video saya yang aktualnya saya sudah upload sekitar hampir setahun yang lalu dan saya re-upload lagi kemarin atau satu hari yang lalu oke langsung saja kita lihat videonya yuk jadi yang ada dua hal yang disempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman disini yaitu yang pertama kenapa video yang katanya saya menggunakan drone MJX box 5W 4K ini hasil pergerakannya smooth dan kenapa efek cembung yang biasanya yang normalnya ada di kamera drone MJX box 5W 4K atau MJX lainnya itu cembung kenapa disini itu tidak ada dan kelihatannya atau tampilannya seperti flat atau datar untuk garis horizontal ini oke jadi dua pertanyaan itu berdasarkan dua pertanyaan itu saya akan membuatkan video tutorial untuk teman-teman bagaimana caranya agar hasil video dari drone MJX box 5W 4K atau MJX seri lainnya itu di luar yang menggunakan Ace nah itu tampilannya bisa agak smooth dan hilang untuk efek cembungnya atau efek fisheye nya kita hilangkan oke yang pertama-tama saya akan mengirim file video saya yang akan saya stabilkan dengan menggunakan google foto di smartphone jadi saya akan memilih videonya kebetulan saya masih ada menyimpan beberapa video drone MJX box 5W oke oke yang ini video ini ini kalau teman-teman lihat oke disini saya menggunakan drone MJX box 5W versi 4K standar ya standar artinya kamera standar drone standar tidak ada modifikasi sama sekali oke saya percepat videonya oke kalau teman-teman lihat disekitar sini ini masih cembung ya ini masih cembung kemudian bergoyang atau ngesek oke saya majukan lagi videonya jadi eh rahasianya kenapa shaking nya agak berkurang yaitu karena saya sering bermain dalam kondisi GPS off ya kalau teman-teman yang biasa menggunakan MJX pasti familiar dan bisa langsung mengenali ini hasil video dari MJX atau bukan karena tidak bisa dipungkir juga ada yang mengatakan bahwa saya menggunakan mungkin mungkin saya menggunakan kamera action kamera action saya tidak pernah punya GoPro dan ini asli dari kamera MJX box 5W standar oke mungkin teman-teman lihat tadi ada sedikit jello ya oke mungkin cukup video ini saya akan pindahkan dulu ke smartphone supaya saya bisa edit dengan menggunakan Google Photo dan pada saat setelah selesai dari Google Photo saya akan kembalikan lagi ke laptop untuk diedit dengan menggunakan Primora 9 oke sudah komplit jadi kita akan lanjut ke handphone atau smartphone untuk edit Google Photo untuk kestabilannya jadi pesan saya jangan video ini jangan di skip supaya teman-teman paham langkah-langkah dari pengeditan video ini oke jangan kemana-mana tetap station yuk teman-teman kita lanjut jadi tadi file videonya saya sudah transfer ke dalam dan saya akan buka Google Photo kita akan cari file-nya dimana kita akan cari file-nya di mana kita akan cari file-nya dimana file videonya oke ini sudah kita dapet file videonya kemudian kita akan stabilkan oke langsung kita main stabilkan jadi proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama jadi teman teman harus sabar untuk menunggu dan jangan melakukan aktivitas lain selain pada saat pada saat aplikasi ini berjalan karena itu akan otomatis tercancel oke jadi sambil kita menunggu mungkin nanti videonya saya akan percepat oke sudah selesai untuk penstabilannya selanjutnya kita akan simpan salinan menyimpan salinan ini ini juga membutuhkan waktu yang lama jadi teman teman perlu bersabar selamat menikmati selamat menikmati oke oke videonya sudah berhasil tersimpan coba kita lihat videonya oke oke ini hasil dari video yang sudah kita stabilkan dengan menggunakan google foto oke 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 sekarang kita akan transfer balik ke laptop supaya kita edit efek fishe nya dan menambahkan mungkin back sound dan sebagainya di flimora 9 video sudah selesai dengan menggunakan menggunakan google foto di smartphone jadi kita akan transfer kembali ke laptop supaya bisa kita edit di flimora oke 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 dia masuknya dia tersimpannya di biasanya di movie ya oke movie kemudian foto editor dan kita copy file nya kita simpan di kita simpan di mana ya tempat disini aja ya tembakan new folder tutorial B5W B5W betul Oke oke sudah selesai dan kita akan langsung lanjut edit di freemora 9 kita akan buka langsung freemora 9 oke sudah masuk dan kita buat project baru kemudian kita impor video yang tadi yang sudah kita sudah kita stabilkan Oke ini video sudah kemudian kita masukkan dalam project ini dia akan membutuhkan waktu untuk rendering menjadi garis merah ini akan selesai disini baru kita akan mulai pengeditan jadi kita biarkan dulu kita tunggu dulu sampai renderingnya selesai oke renderingnya sudah selesai dan kita akan coba kita akan rubah efek visinya tapi di video ini tidak semua cembung ya ada juga yang cekung kita akan potong-potong aja dulu untuk videonya jadi kita lihat frame-frame yang masih bisa diselamatkan kita akan potong kemudian kita akan sesuaikan kecerahan dan warnanya kemudian kita akan rubah efek cembung atau cekungnya kita akan flat kan Oke teman-teman silahkan pilih framenya yang mau dipakai oke saya akan potong dari frame ini kemudian di play lagi terima kasih Oke. Kita mundurkan, disitu kita akan potong, kita akan potong lagi, kita split, kemudian kita cari frame lain yang bisa diselamatkan, mungkin ini, saya akan potong dan saya hapus yang tidak terpakai. Oke, mulai di frame ini, saya akan hapus sisanya yang tidak terpakai. Oke, mungkin cukup disitu, saya potong lagi. Oke. Oke. Tunggu. Oke. Saya akan ambil frame yang itu. Jadi, teman-teman pilih frame yang menurut teman-teman paling baik ya. Oke, mungkin disitu, saya ambil frame yang lain lagi. Tunggu. 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 Cukup. Cari frame lain. Tunggu. Tunggu. oke saya akan ambil pada saat ada perahu yang lewat cukup oke kita akan rubah efek vis-a kita masuk di lens correction select profile kemudian kita pakai GoPro Hero 7 yang 4k Superview kemudian adjust levelnya kita kurangin mungkin seperti itu ya oke mungkin seperti itu maksimalnya kemudian kalau teman-teman lihat ini garis horizontal ini masih agak miring jadi kita akan luruskan sedikit kita putar selesai ya enggak busarkan scalenya oh itu lewat ya kita coba kita manual mungkin seperti itu ya teman-teman ya untuk garis horizontalnya oke jadi sambil kita tunggu renderingnya kita lanjut di frame yang lain oke ini juga cembung ya kita akan rubah efeknya kita akan rubah jadi flat dan menggunakan gopro hero 7 4k super view adjust levelnya kita kurangin lagi mungkin seperti itu ya untuk horizontalnya ini lurus aja jadi kita oke kemudian kita lanjut di frame yang lain kita akan rubah juga untuk efek visinya seperti itu kita lanjut di frame yang lain oke kemudian kemudian garis horizontalnya garis horizontalnya seperti itu ya oke dan kita perbesar scalenya supaya oke seperti itu kita tunggu renderingnya selesai oke sudah selesai oke untuk renderingnya dan coba kita lihat videonya seperti apa oke oke bisa kita tambahkan efek kita percepat ya speednya speednya kita tambah dengan cara di cut kemudian kita lihat sampingnya kalau kita mau cut oke sampai disini kita cut lagi kemudian kita rubah speednya kita percepat 4 kali oke dia akan rendering lagi kita lihat seperti apa hasilnya oke kemudian ini juga materi yang ngeyau potong disini kita lukuk videonya seperti apa oke kita potong disini ajukan sedikit kita potong lagi dan di akhir jadi kita bagi 3 videonya dua bagian ini kita percepat empat kali dan ini empat kali oke kita tunggu renderingnya selesai terus kita lihat hasilnya seperti apa oke selesai kita lihat seperti itu hasilnya oke disini juga abang-abang perahunya kita tambah speednya dengan menggunakan nose kita kita ubah speednya jadi empat aja oke oke sudah selesai tinggal kita isi lagu ya kita isi lagu yang mana kira-kira untuk video-video pendek untuk video-video pendek seperti ini kita cari pas di rev ya oke sudah ketemu revnya kita cari kita cari kita cari kecacat 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 selamat menikmati sedikit biar agak sesuai dengan beatnya selamat menikmati oke jadi saya potong lagi biar beatnya sesuai saya potong lagi selamat menikmati oke seperti itu teman-teman ya kemudian kita potong sisa lagunya oke saya fullscreen kan kemudian saya play selamat menikmati oke seperti itu teman-teman ya oke langkah terakhir kita akan export videonya oke kita rubah untuk file namenya kemudian untuk resolusi teman-teman bisa pilih yang mana aja untuk pada saat teman-teman mau upload di youtube usahakan bitrate nya agak tinggi tapi ya dia akan berdampak ke file size yang agak lebih besar daripada standarnya kemudian untuk frame rate nya kita pakai yang 60 frame per second itu aja yang kita rubah kemudian oke dan kita export oke kita akan tunggu export nya selesai dan kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman oke export nya sudah selesai teman-teman kita close aja kemudian close lagi eh teman-teman kalau masih mau mau melanjutkan mengedit bisa di save project nya oke sudah kemudian kita cek videonya di dokumen ya maaf laptop saya agak sedikit lambat karena kita laptop jadul masuk di klimora kemudian di output oke yang ini kita lihat videonya oke 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 selamat menikmati tutorial kita hari ini semoga tidak ada lagi kecurigaan atau meragukan hasil video dari mjxbox 5w versi 4k untuk link video apa link download untuk filmora terseterang saya tidak punya karena software ini saya dapat dari saudara mungkin teman-teman bisa mengunjungi channel youtube lain yang membahas masalah filmora 9 ini biasanya mereka sematkan di deskripsi untuk link downloadnya sekian dulu video tutorial kita pagi hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua tetap dukung channel saya dengan cara like komen share dan subscribe supaya saya semakin semakin lagi untuk membuat video-video baru mengenai drone toys untuk teman-teman sekalian tetap sehat dan salam satu langit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati